Halo Sobat Petani Vanili atau pencinta tanaman vanili Indonesia dimanapun kita berada kali ini kita jumpa lagi di video kita kali ini di salah satu kebun atau di kebun Bapak Enos beberapa waktu lalu kami sudah tampilkan di video-video sebelumnya beliau adalah salah satu motivator kita yang ada di Kabupaten Sigi mengenai budidaya tanaman vanili dan kali ini kita akan mewanjarai beliau apa motivasi sehingga beliau fokus untuk budidaya tanaman vanili Halo Sobat Petani Vanili kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Enos apa motivasi beliau sehingga sangat tertarik untuk budidaya vanili jadi Pak sejak kapan Bapak melakukan atau budidaya tanaman vanili ini saya tanam 4 tahun lalu dan berapa itu dengan tahun sekarang 2002 2018 ya saya tanam 2018 saya terimut motivasi tanaman vanili yang pertama kita tidak butuhkan tenaga yang terlalu banyak mumpul penanggara dan tidak kita mengungkat barang-barang berat kita hanya dibutuhkan keterampilan dengan tangan yang halus apabila itu kita miliki maka bisa kita tanam vanili kalau kita menggunakan dengan tangan besi atau apa tentu tidak bisa karena begitu kita sentuh dengan kaki dia akan putus yang kedua saya memutasi ini untuk menjawab kebutuhan hari-hari mungkin dengan tanaman yang saya tanam ini kalau cuma untuk beli peras pas untuk saya dengan tenaga hanya sendiriku saya panen pertama 150 kg tahun berikutnya dengan tidak ada antara saya panen 185 kg mungkin tanda-tanda tahun 2023 yang akan datang kalau tidak baleset 100 kg lebih tahun panselonnya saya berjuang dan saya bertahan mengatasi penyakit vanili yang seharusnya mudah diatasikan hanya busu batang kalau sudah busu batangnya maka batang yang busu kita harus buang kira-kira itu yang empat kali yang saya patah saya bisa berikan apa yang memutipati saya tanaman ini terima kasih ini adalah contoh buah vanili yang berusia berapa bulan ini pak ini 3 minggu sudah ini karena sudah hampir 20 buah dikasih kawin 1 tandan kalau dia 20 berat 1 minggu jadi untuk kita ketahui bahwa buah vanili ini sudah baru berumur 3 minggu dan akan menunggu 8 bulan kemudian untuk dipanen oke terima kasih untuk motivasi dari Bapak Enos salah satu motivator atau pencinta tanaman vanili yang ada di Kabupaten Sigi ini adalah kebun Bilau dimana yang beberapa waktu yang lalu sudah selesai panen dan kali ini kembali lagi muncul tunas yang baru atau buah yang baru dipersiapkan untuk panen 8 bulan kemudian oke sahabat youtube demikian dulu video kita kali ini semoga bermanfaat salam sehat salam satu aroma vanili Indonesia jaya selamat menikmati